Halo Bedikers! Pangliwa TNI Jenderal Andika Perkasa menjanjikan akan menindak tegas oknum Brigade Infantry yang terlebat dalam pembunuhan sadis disertai mutilasi di Kabupaten Duga di SP1, Kabupaten Mimika, Papua. Hal itu diutarakan Andika ketika membahas perkara hukum mutilasi tersebut bersama sejumlah pihak di TNI, termasuk Danpus Pomet, lajen Chandrawe Sukonjo belum lama ini. Usah menerima laporan dari sejumlah anggotanya, termasuk oleh Danpus Pomet, lajen TNI Chandrawe Sukonjo, Andika mengarahkan untuk memberikan hukuman maksimal berupa hukuman seumur hidup pada 6 orang anggota spesialis perang darat tersebut. Lantas siapa saja mereka dan apa yang belatari tindakan yang menodai nama baik prajurit yang notabene-nya pelindung rakyat tersebut berikut ulasannya. Pembunuhan sadis ini bermula saat pelaku dan korban, yakni Arnold Lokder Iringi Nirigi, Leman Nirigi dan Atis yang diketahui berniat melakukan transaksi senjata api ilegal. Kelompok pelaku dan korban kemudian bertemu di sebuah tanah kosong di Jalan Budi Utomo Mimika, Papua. Pada saat di TKP yang mereka sepakati, akhirnya korban ini melakukan penganiayaan. Kata Kapolres Mimika, AKBP IGD Putra dilansir dari detik.com. Menurut Putra, korban menganiaya pelaku karena ternyata senjata api yang dijual tersebut palsu. Nyatanya penganiayaan tersebut membuat korban kehilangan nyawa. Di situ sampai dibunuhlah para korban, katanya. Sementara dari versi lainnya dikutip dari Tribun News, saat dilokasi, korban kemudian ditembak dan juga ditikam dengan senjata tajam. Setelah dipastikan korban sudah tak bernyawa, keempat korban dibawa ke lokasi mutilasi, yakni di Jalan Lama Lokbon. Lokasi mutilasi ini diketahui jarang disambangi oleh orang lain. Eksekusi dilakukan pelaku memasukkan potongan jenasa ke dalam karung disertai batu yang digunakan pelaku sebagai pemberat agar tak menggapung saat dibuang ke sungai. Benar saja setelah dimasukkan ke karung, 10 pelaku ini membuang jenasa di jembatan kampung Pigapu Distrik Iwaka Kabupaten Mimika. Komnasah mengecam tindakan para pelaku dan menyebutnya sebagai perbuatan keji dan merendahkan harkat martabat manusia. Dilansir dari berbagai sumber, pelaku pembunuhan didominasi oleh oknum anggota Brigif 20 dari satuan yang dikenal dengan nama Radir Ima Jaya Keramo dalam Komando Kostrat. Klanjurit spesialis perang darat itu memang dianggap berlebihan sebab tak hanya menghilangkan nyawa, namun juga melakukan upaya penghilangan jasad dengan cara mutilasi. Hasil investigasi kepolisian dan juga komisi orang ilang diketahui, pembunuhan ini melibatkan 1 orang perwira menengah berpangkat mayor infanteri, 1 orang perwira berpangkat kapten infanteri, dan 4 orang anggota yang kesemuanya dari Raider 20 Timika, Papua. Selain itu ada juga 4 orang warga sipil yang dijadikan tersangka sebab diduga ikut terlibat. Berikut identitasnya, Helmanto Franciscus Deiki adalah pria kelahiran Gunung Sitoli 4 Oktober 1984 Nias. Dia dijadikan tersangka usai keterlibatannya terungkap dalam penyelidikan TNI dan penyelidikan kepolisian. Yang membuat gempar Helmanto nyatanya, merupakan seorang petinggi berpangkat mayor dan menjabat sebagai komandan detasemen markas berigif 20 ICK Timika. Namanya sempat membuat berang Jenderal Andika, usai disebut menginisiasi tindakan yang menewaskan 4 warga sipil di distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua. Pasal 365 ayat 4 KUHP, Junto 340, KUHP Junto 339, KUHP Junto 170, Ayat 1, Junto ayat ketiga, KUHP Junto 221, Ayat 1, KUHP Junto 55, Ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 126 KUHPM, Junto 148 KUHPM dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Domingos Kainama juga menjadi salah satu oknum TNI Angkatan Darat yang menjadi sorotan karena dirinya ternyata adalah seorang perwira berpangkat kapten yang menjabat sebagai pasi Pamo Brigif Rider 20 Ima Jaya Keramo Timika. Pria kelahiran Ambon 13 Juni 1976 itu disorot karena jabatannya juga cukup penting, yakni sebagai pasi Pamobs Brigif Rider 20 Ima Jaya Keramo Timika. Dirinya dipastikan terlibat usaha rekonstruksi dilakukan pada 3 September lalu. Prajurit yang satu ini berpangkat peratu, dia merupakan pria kelahiran kendari 10 April 1997. Dia ditengah rai turut aktif mulai saat perencanaan dan juga pembunuhan dan pembuangan karung berisi potongan jasad korban. Parahnya, pria atau laki ini juga memiliki jabatan sebagai Talok Simakima Denma Brigif Rider 20. Sementara itu, Rizki atau Rizki Oktav Mulya Warman adalah pria kelahiran Palu 15 Oktober 1995. Rider yang satu ini berpangkat peratu dan menjabat sebagai tamtama juru tulis atau disingkat tajur list di Brigit Infantri Rider IJK Timika. Dirinya saat ini berstatus tersangka dan turut dijerat dengan pasal pengadiayaan berat, yakni 365 ayat 4 KUHP Junto pasal 340 KUHP, Junto 339 KUHP Junto 170 ayat 1, Junto ayat 2 ketiga KUHP Junto 406 ayat 1 KUHP Junto 221 ayat 1 KUHP Junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Prajurit satu ini juga disebut ikut serta dalam pembunuhan sadis pada empat warga sipil di Timika, sama dengan dua rekannya Rahmat dan Rizki. Robert juga masih berpangkat peratu. Brigit lahiran KUHP 12 Januari 1997 itu hanya anggota biasa, namun diduga terlibat dalam jaringan yang sama dan ikut dalam Komando Mayor Infantri Helmanto. Yang terakhir meski masih hitam-taman, namun yang satu ini sudah berpangkat prajurit kepala dengan tiga balok merah. Pargo Rumdu sendiri adalah pria kelahiran Dobo, Ambon 26 Agustus 1992. Sama seperti pelakunya, dia juga dijerat 365 ayat 4 KUHP Junto pasal 340 KUHP, Junto 339 KUHP Junto 170 ayat 1, Junto ayat 2 ketiga KUHP Junto 406 ayat 1 KUHP, Junto 221 ayat 1 KUHP Junto 55 ayat 1 ke 1, KUHP dengan ancaman hukuman mati.